Ini warga mungkin berpikir kalau tim nasional Indonesia itu levelnya udah kayak Jepang dan Korea kali ya. Kemarin kalah 0-4 dari Libya, dibully-nya langsung ugal berugal. Sampai kayak gitu, padahal belum, Piala Asia belum dimulai. Dibully-nya kayak kalah di final Piala Dunia. Yah, gimana ya? Padahal ya, kalau kalian sadar, Indonesia itu levelnya di Piala Asia mungkin hampir sama seperti Kanada di Piala Dunia Qatar 2022. Selamat datang di Boxe Boxe Football Show. Langsung bermunculan komentar, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Gak jauh, level kita jauh. Tapi kan. Itu tweet lo itu ada yang ini gak? Ada yang nyamber gak? Ada 8 orang doang sih, komennya gini doang. Udah capek bang? Terus ada yang ngoment, ya ini level kita jarang main di level Asia, cuma berkutat di level Asia Tenggara, terus kita akan jadi bulanan di level Asia proses dan proses. Terus ada yang bilang, apa yang mau diharap dengan mental-mental glory hunter? Terus dia bilang gini, ya setuju bang, justru uji coba orientasi bukan hasil, tapi lagi permainan, juga eksperimen. Terus ada yang nyinyir, iya coach, lah capek banget. Atau bukan cuma tapi kan, tapi tukan. Tukan makan mie instan sih. Tukan pemain Borneo gak dimainin sih. Terus gini, terus gini, terus gini. Betul, level liga aja salah satu yang terendah di Asia, bukan serta-merta rekrut diaspora langsung, bisa bersaing dengan Jepang atau Korea. Diaspora pun levelnya masih di buah pemain Jepang, Korea yang main di Eropa. Tidak ada yang instan kawan kalau kompetisi lokal dan grassroot diabaikan. Bener sih. Ini dari siapa sih terima? Faiza Has. Lu kan nonton banget game-nya tuh. Wah, lawan Libya. Iya kan? Nonton banget, lu dateng juga. Lu ambil laptop. Libya tuh mau sama Rekadhafi, kan? Iya, iya. Yang waktu anak ke Manny Perugia bukan? Iya, bener-bener. Yang bayar. Yang buat lain. Kalau nilai itu dari perspektif mana dulu sih? Kalau gue sebagai perspektif fans timnas Indonesia ya, gue liat bandingin dari pelatih-pelatih sebelumnya, ESEI itu dapet privilege banyak. Patut diakui tuh. Naturalisasi dipermudah, diperbanyak. TSE mau di mana-mana, di Turki, di Jerman, aman gitu. Terus juga kompetisi juga diperbaiki. Erik Thohir sebagai ketung PSSI megang banget. STI mau apa yaudah diturutin. Support ya. Di sini, di level ini wajar kalau kita menuntut lebih pada STI. Cuman itu dari perspektif STI sebagai pelatih. Tapi kalau kita liat dari perspektif timnas main di PLAC ya, nah kita harus liat lagi nih. Lo menuntut prestasi tapi di mana mainnya di PLAC ya? Segrup sama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Agak sulit. Jadi harus realistis juga kalau menurut gue. Tapi keluar lagi dong, keluar lagi ntar nih tapikan-tapikan nih. Tapi kan di Asia Tenggara juga nggak jadi juara. Walaupun kita harusnya bisa berprestasi di situ dong dengan kemudahan yang kita punya. Harusnya, harusnya. Ini gue mau ke netizen aja ya. Bener, harusnya gitu. Soalnya kan Asia Tenggara tuh kita udah kelar di kemarin buka puasa kan. Udah, ya. Sebenernya ya, tapi kan itu kan sama coach ini kan, coach Indra Shafri kan sebetulnya. Yang hampir jadi meme soal kata lo ya. Yang hampir jadi meme dia kan. Gue juga hampir jadi meme disini. Soalnya gue ikut seneng dianggarain, eh habis gitu. Nonton disini, taunya belum. Taunya belum. Duh, digdegan lagi kan, ntar gagal menang lagi kan gimana gitu. Enggak. Nah, tapi menurut gue ada perspektif lain dari apa yang tadi dia omongin sama Dex gitu. Menurut gue ketika bos lo sudah memberikan banyak kemudahan gitu ya. Supaya lo mencapai hasil. Iya, memang tuntutan sama lo jadi lebih berat gitu. Harusnya kayak gitu. Dimanapun kayak gitu. Di dunia kerja seperti itu. Cuman ada sorotan juga buat para bos-bosnya gitu. Berarti kan ada kemungkinan lo pengen quick result. Pengen quick fix gitu kan. Dengan modal sedikit mungkin gue pengen dapet sesuatu yang lebih-lebih besar gitu. All cost high impact ya. Nah, itu. Kalau di bahasanya di startup, apa namanya kalau misalkan lo nge-hire banyak-banyak naturalisasi itu kayak ini, growth hack. Iya, betul. Kayak nge-growth hack gitu kan. Jadi gue pengen growth gue cepat banget. Tapi ya lo pake hacking. Misalnya ya gue gak tau lah di back endnya diapain gitu. Nah, kalau kita supaya dapet result cepat, ya kita naturalisasi gitu kan. Sayangnya, gak ada yang kayak gitu di dunia tim nasional gitu loh. Gak ada yang se-instant itu kecuali kalau lo main di basket. Mungkin lo kan naturalisasinya beneran fisiknya gede. Iya, kerasa gitu. Dan maksud gue gini loh. Gue gak pernah ngeliat ada sejarah di mana sebuah timnas gitu ya. Dimasukin banyak pemain naturalisasi yang lebih bagus dari pemain lokalnya gitu. Langsung tiba-tiba keangkat jauh gitu di level dunia ya. Di level dunia. Di level dunia ya gitu. Ya kalau misalkan di level yang lebih kecil, yang kolam lebih kecil gitu ya. Lo mengemukan diri jadi ikan yang lebih besar ya mungkin lo bisa ngebully ikan-ikan yang lebih kecil gitu kan. Cuma ketika lo ditaruh di kolam yang lebih besar lagi ya sama aja susah gitu. Tapi sekarang hasil menurut lo, maksudnya gagal apa berhasil? Menurut gue gagal sih. Nah ini, makanya sebenarnya kita kan gini. Kita di box-to-box. Biasanya kan juga menilai coba dengan fair ya. Maksud gue gini. Kalaupun belum mencapai tujuan utamanya, paling nggak at least. Nah sekarang bukan tukan atau tapikan, tapi at least udah sampai mana. Udah ada progres terjadi, udah ada perbaikan. Contoh, misalnya kita sering bahas Arsenal ya. Rosi sering bahas Arsenal. At least sistemnya kan udah bagus nih gitu. Jadi keyakinan untuk bisa berprosesnya jadi lebih tinggi dibanding Arsenal di jaman bentra era gitu kan. Atau tim lain lah, kita ngomongin tim-tim yang lagi rebuild atau siapapun. Kalau udah kelihatan pembelian udah bener, pembenahan infrastrukturnya udah bener gitu. Kasarnya hasil mah akan mengikuti nantinya gitu kan. Harusnya, idealnya. Nah di Timnas Indonesia kan hasilnya belum. Nah dengan support yang diberikan sama Ketum, terus juga privilege-privileg yang dipunyai STY. Sebenarnya udah belum sih mereka berproses. Apa ya, sebenarnya kalau untuk proses mungkin ya ada lah kita bisa melihat. Tapi kelihat dari pilihan kualifikasi. Kalau percaya proses mesti ada proses yang progresif kan. Ada cek poin-cek poinnya. Mungkin banyak orang berpikir proses adalah lu memberikan piala gitu. Maksudnya dengan sebenarnya kalau kemain kita lihat di kualifikasi piala dunia aja kan. Ya lu kalah. Iya, iya. Ya di luar Filipina lapangannya jelek banget. Orang Indonesia main di lapangan becek aja bisa main lah. Maksud gue, lu masalah itu kan. Ya di luar dari masa itu, ya karena kan liga ya. Liga apa namanya, itu kan grup stage ya. Lu bisa mencuri poin dari pertandingan lain mungkin ya. Tapi maksud gue ketika lu main di piala Asia, lu ngelihat proses. Sebenarnya ini kan adalah puncak dari, apa namanya, kerjaan STI berapa tahun terakhir ini kan. Dimana seharusnya kan U20 yang dia main, makanya kalau kita ngelihat di 2 atau 3 tahun terakhir ketika STI megang itu. Pemain yang dimasukin tuh pemainnya umur 20 subuh kan kebawah. Lu Arhan main bareng Asnawi. Dilihat pemain muka-mukanya tuh hampir sama semua. Walaupun ada pemain senior yang dimasukin satu persatu. Karena kan sebenarnya target utamanya adalah U20. Gak jadi nih. Gak jadi. Nah tapi ini piala Asia menjadi contoh. Kalau misalkan Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Itu yang keuntungannya adalah, kemarin kita sempat bahas sama dia ini kan. Tiga pertandingan, lawan Irak, lawan Vietnam, terakhir lawan Jepang. Jepang di pertandingan terakhir, kalau dia udah lolos, pasti bakal mainin tim kedua. Oke. Kasarnya gitu kan. Jadi maksud gue, ya proses mungkin ada. Tapi main di piala Asia lu harus mikir kayaknya. Enggak. Level kita tuh belum sampai situ. Piala Tiger, piala MF aja belum menang-menang. Yang kita harus mesti ingat, bagaimana kita lolos ke piala Asia tuh sampai yang, apa namanya, kualifikasi paling akhir kan. Betul. Sampai yang level paling terakhir baru kita bisa lolos tuh ke piala Asia. Itu aja yang ngasih unjuk bahwa sebenarnya, untuk bisa lolos langsung ataupun pakai yang kualifikasi yang, katakanlah peringkat ketiga terbaik atau apa. Oke. Semodel kayak gitu. Kita enggak. Kita sampai paling terakhir banget tuh bisa lolos. Itu udah ngasih unjuk level kita sampai mana. Terus tadi, kemudian Tio nyebut soal kemarin kita lawan Filipina, itu gue juga termasuk yang nonton tuh. Kecewa gue, kecewa juga gue ngeliat cara mainnya gitu kan. Padahal Filipina itu, kalau gue bilang pertandingan itu, mereka itu back-nya tuh agak shaky gitu. Dalam artian, kalau lu ngepress mereka disiplin, itu bakal bikin kesalahan sendiri. Dan itu bisa bikin kesempatan dari situ. Sayangnya, sistem taktik STI malah enggak memanfaatkan itu. Jadi, ada persoalan sistem taktiknya STI juga gitu. Harus gue kritik. Dan kedua, mungkin gini juga. Kalau pengen, gue enggak tahu ya dari sisinya si STI-nya gimana. Apakah mungkin gue pengen menerapkan taktik yang seperti ini, tapi pemain gue belum bisa. Misalkan, gue enggak tahu ya. Ada juga kayak gitu. Nah, tapi kalau persoalannya kayak gitu, berarti kan balik lagi ke pembinaan pemain. Ngasih pemahaman pemain soal taktik di Liga Indonesia gitu. Gue juga masih ingat gini loh, kayak gue ngobrol sama Aun soal persip. Perbedaannya persipnya Luis Mila sama Bojan Hodak gitu. Di chat lah gitu. Gue ngobrol sama Aun. Gue salah enggak sih Un? Gue nanya nih ke dia gitu. Gue salah enggak sih Un? Kalau gue mengira bahwa kalau misalkan Luis Mila itu adalah builder gitu ya. Lo nge-build sesuatu, sementara Bojan Hodak itu adalah pemberi solusi. Yaudah deh, gue fokus ke problemnya apa. Yaudah gue kasih solusi singkat aja nih, quick fix kayak gini. Biar dapet riset langsung gitu. Dia sedikit menyetujui pertanyaan gue itu gitu loh. Jadi gue merasa bahwa ada kemungkinan di kitanya, di sepak bola kitanya, itu belum terbentuk cara buat memahami belajar taktik, sistem, teknik segala macam gitu loh. Paling ketara ketika gue kemarin ngobrol sama, siapa ya? Ngobrol sama, oh ini, brilliant, media officer Borneo. Makan gue ngobrol kan, terus kayak, Terence balik, wah Terence balik. Tapi ngeliat Terence sebelum main ke Thailand, sama balik lagi ke Indonesia itu jauh berbeda. Bahkan siapa main Indonesia yang main di Thailand juga, yang back, gue lupa. Yanto Basna. Yanto Basna. Yanto Basna pun pas di wawancara juga bilang bahwa gue agak sedikit kesel ketika gue pertama kali sampai Thailand, gue disuruh latihan passing lagi. Gue mau main timnas, gue main profesional, gue udah lama. Kenapa gue suruh passing lagi? Ternyata skill passingnya tuh belum sampai situ, belum sesuai. Belum standar mereka. Kemarin sempat viral di Twitter yang SMA, yang SMA Jepang. Mainnya kayak apa yang tau, lu bayangin kayak, terus Rosy bilang bencana, ya ini kalau lawan timnas juga kita, ya yang Jepang mereka nih. Enggak, bagus banget loh, jadi mereka saat konsep third man runningnya tuh udah bekerja gitu. Jadi lu ngoper nih, terus kemudian yang abis ngoper gerak, buka ruang, terus ada yang buka ruang lagi, jadi third man running, ngoper kesana gitu loh. Oke, oke. Itu kan ini ya, maksudnya Jepang. SMA loh. Iya, walaupun SMA, SMA betul. Tapi Jepang di atas kita gitu. Nah, ini kan yang perlu kita kawal bareng-bareng, itu kan sebenarnya prosesnya. Kalau percaya proses, nah prosesnya seperti apa? Nah, gue tertarik sama poin lu, Dex. Lu bilang tadi soal checkpoint. Jadi kan mesti ada indikator-indikator dong, kita tuh sebenarnya udah sampai mana? Oke, kita gak ngomongin PL Asia, kita harus lolos, gak mau kasih beban. Tapi kan paling gak, kita bergerak kemana sebenarnya? Gue, gue ngasih checkpoint ada hal positif, meskipun menurut gue ini gak highlight banget. Itu lolos ke PL Asia, menurut gue itu adalah versi. Lolos ke PL Asia. Sama peringkat FIFA Indonesia naik terus. Dari 150, tapi 146 itu. Meskipun 146 itu jelek banget ya, tapi menurut gue ya itu tetap proses. Ada peningkatan ya? Ya, cuma itu doang, yang bisa gue bilang checkpoint bagus. Apakah result itu selalu memperlihatkan atau sejalan dengan sustainability apa enggak? Harusnya sih. Harusnya? Enggak, tapi gini, gue ngasih contoh kasus tim gue ketika Jose Mourinho juara Liga Eropa ya kan. Terus kemudian juara apa lagi? Carling. Carling. Carling gitu. Tapi menurut gue tidak sustain secara permainan gitu. Di liga turun naik. Karena kalau mau lihat paling dekat adalah lihat Filipina. Filipina pranking FIFA nya lebih tinggi dari kita kan. Itu karena dia melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Pas lagi friendly, lawan-lawannya itu yang mungkin yang levelnya di atas kita. Imbang, terus menang 1-0. Dan dia juga diaspora akhirnya kan. Bisa dibilang Filipina itu kan kalau ngomongin bola, itu bukan olahraga pertama, olahraga kedua. Basket nomor 1. Dan yang pas gue tinggal di sana, yang main bola itu adalah orang-orang menengah ke atas. Karena kalau di Filipina lapangan kosong, itu ada ring basket, bukan lapangan bola. Jadi kita make it dulu nih. Berarti checkpoint-checkpointnya adalah tadi yang lu bilang. Iya, itu doang sebenarnya. Nah itu dia. Itu yang bisa menjadi evaluasi kita dong. Harusnya. Kalau kita percaya proses, prosesnya gimana Ros? Betul. Jadi evaluasi itu enggak berhenti di hasil menurut gue. Setuju. Enggak berhenti di hasil kayak, ah hasilnya udah bagus nih, udah oke dong. Kayak tadi gue bilang. Jose Mourinho ngasih trofi. Cuman Maniunai itu di lapangan, di liga deh. Kalau kita ngomongin turnamen, Liga Eropa, Piala Carling itu kan one-off ya. Kita udah sering bahas gitu kan. Lu kadang-kadang cuma perlu tampil bagus di hari itu, supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Di liga kan enggak, lu harus sustain. Nah, Indonesia menurut gue, itu masih fokusnya ke result. Apa yang terlihat di mata gitu. Piala lolos di Piala Asia, peringkat FIFA naik. Itu kan apa yang kelihatan di mata. Kita enggak pernah ngebedah lebih dalam lagi, apakah cara bermain kita sudah sustain gitu tadi kan. Itu secara taktik. Kalaupun taktiknya udah benar, apakah pemain kita nih udah bisa menerapkan taktik dengan baik eksekusinya itu. Pemahaman taktiknya gimana dengan baik, udah belum. Kayak gitu. Ya itu kan lebih dalam lagi tuh kita ngegalinya gitu. Nah, makanya sebenarnya yang kita perlu clear juga, itu goal atau tujuan kita sampai kita bisa bilang ini ke arah yang benar, itu apa? Nah, jadi gini deh. Karena gini, karena kalau termasuk misalnya kita bahas diaspora, naturalisasi. Betul, betul. Itu kan mekanisme, itu cara misalnya untuk memperbaiki misalnya kekalahan, kekalahan, kekalahan. Kalau bicara goal, siapa lo punya visi gitu. Jepang juara Piala Dunia tahun berapa? Ketika dia bikin planning itu 100 tahun? 100 tahun 2050. 50-an lah. Ya, itu dia baru jadi juara Piala Dunia gitu kan. Cuman bisa jadi lebih cepat, kalau ngeliat tren belakangan ya, bisa jadi jalan-jalan lebih cepat gitu. Jadi menurut gue Indonesia tuh harus punya visi kayak gitu. Dan untuk mencapai visi itu ada beberapa misi yang harus dijalanin. Dan itu langkah-langkahnya nggak boleh nge-skip. Nggak boleh kayak, ah gue pengen skip dari anak tangga satu, gue lompat ke tangga empat. Gitu, nggak bisa kayak gitu. Mungkin misi emas 2045 tuh sport juga kali medali emas. Mungkin ada juga kali. Oh iya, maksudnya bulu tangkis ya? Nggak maksudnya bulu tangkis, lari-lari. Angkat beban. Jadi kayak gitu kan maksudnya. Iya, ada visinya dulu, kalau bicara goal, sudah ada visi. Dan untuk mencapai visi kan ada misi yang harus dijalanin. Dan misinya itu nggak boleh di-skip dan nggak boleh curang gitu. Nah, kalau perkara misi itu, kita kan bicara soal gimana Jepang ngebangun liganya udah pernah ya. Iya. Iya, kan ngasih lisensi nggak bisa asal-asalan gitu. Nggak ada lobby-lobby segala macem. Itu misi-misinya. Nah, Indonesia tuh harus kayak gitu. Tapi menurut gue tuh agak susah ya untuk diterapkan di sini ya. Karena udah kalau ngobrol ya, misalnya. Siapa namanya, Jerry kemarin ke Liga 3 ya. Udah melihat gimana sistem kompetisinya. Terus kejadian yang berlangsung. Maksudnya dari grassroot-nya aja, dari bawahnya aja. Ya mungkin sekarang turnamen sepak bola buat usia udah banyak lah dibandingkan ketika kita masih kecil dulu kan. Berharap jadi pemain bola terus nggak jadi. Tapi kalau yang Rosy bilang, ya itu harusnya yang paling masuk akal seperti itu. Dari nol, dari bawah. Tapi kan sekarang banyak gini. Ketika ada ketum PSSI baru, pasti dia membawa sesuatu yang baru dong. Targetnya dia bahwa ingin diingat sebagai seseorang yang membawa. Ini nggak cuma di ketum PSSI doang. Maksudnya di semua kantor lah. Ada bos baru, gue pengen legacy di situ. Yang lama, ya bukannya dicari mana yang bagus, yang jelek dibuang. Dibuang semuanya rata-rata gitu. Jadi maksud gue, dengan ini kan STI udah bertahun-tahun. Terus dengan dikasih kemudahan, lu pilih pemain naturalisasi siapa? Ya kan, yang bisa lu pilih. Jordi Ahmad, oke. Terus siapa? Justin Hoopner. Justin Hupner. Blunder dua kali kemarin tuh. Kemarin Blunder langsung dibully sama netizen. Nyat, dia baru nyampe. Terus dia bilang, ini kan sistem baru. Masih persahabatan. Ketika nanti udah dipelasi, ya gini. Sebenernya hitungannya kayak, sebenernya nggak apple to apple. Tapi kalau gue selalu berpikir, gue selalu di otak gue dulu. Ini tim F1 untungnya dari mana ya? William satu poinnya itu akan menghasilkan uang 200-an juta di akhir musim. Nah, gue mikirnya, oke ketika Indonesia berhasil melawan imbang Irak deh. 0-0 sama siapun imbang. Itu menurut gue udah kelihatan. Apalagi kalau mainnya yang kita lihat, oh oke nih. Menurut gue ini kayak, oke ini jadi satu-satu patokan orang. Gitu kan. Jadi terus lawan Vietnam, kita menang. Dimana kita sama Vietnam sebenernya kan sama levelnya. Kecuali kalau pelatihnya sama si yang Korea itu ya. Oke. Itu sih pas dia tiba-tiba udah pukul dekat tengah lapangan tuh. Udah enggak, park hongsung enggak. Iya makanya kalau dia kan tiba-tiba di pool tengah lapangan anjing. Jadi kayak maksud gue ketika lu ada tiga pertandingan. Yang Rosy bilang, turnamen. Ya udah lu main di bangun si hari itu. Main di pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Misalkan lu lawan Jepang. Udah kalau kuletet los. Lu bisa, poin aja dulu kayak, oh oke. Tapi itu yang dilihat orang Indonesia kan kayak. Hasil di depan mata, ya kita gak bisa memungkiri. Ya itu kita mungkin dahaga. Tapi kita harus sadar lagi bahwa level kita tuh belum sehasil. Underdog mentality. Itu dia. Enggak tapi kan ini maksudnya orang jadi bertanya-tanya. Kalau bukan hasil, terus kita cara nilai dia berhasil atau enggak gimana. Itu loh poin pertanyaan gue. Pasti orang pasti mikir kayak gitu kan. Hasil dan hasil. Apa indikator penilaiannya? Cek point. Oke cek point. Apakah itu saja lolos PL Asia berarti STI berhasil? Gitu loh maksud gue. Makanya menurut gue kita harus bisa belajar menilai secara kualitatif. Oke. Bukan kuantitatif aja. Kuantitatif penting. Result penting. Itu harus dicamkan dulu. Cuma kita harus bisa ngeliat sisi kualitatifnya. Kalau itu kalau menurut gue ya. Tadi nambahin Tio. Gue tuh ngeliat kayak misalnya Indonesia ini terlalu seneng mengeliat segala sesuatu yang kosmetik gitu. Apa yang bagus di mata kayak. Ini gue juga serius ya. Banyak kritik terjadi di pilpres-pilpresan ini gitu kan. Lo cuman pengen beberapa orang ngeliat cuman berdasarkan apa yang image di media sosial. Kosmetik gitu loh. Termasuk juga kalau misalkan ngomongin segala sesuatu yang berbau timnas. Lo pengen cepet aja gitu. Gue pengen pokoknya gue punya modal segini. Dapat hasil lebih gede. Di kantor kan biasanya kayak gitu ya. Makanya growth hack segala macam gitu. Di sepak bola gue cuman punya modal segini. Gue pengen hasil sebesar-besarnya. Naturalisasi. Biar gue sebagai mungkin sebagai orang penting di federasi gitu ya. Legasi gue kelihatan gitu. Legasi kelihatannya berdasarkan hasil. Bukan secara kualitatif gitu. Nggak ada yang mau kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang agak mengganggu gue. Di dunia sepak bola Indonesia sama di dunia kita sebagai kultur orang Indonesia gitu loh. Itu semuanya nyampur menurut gue gitu. Dan terakhir gue pikir kayak tadi Tio bilang emangnya bisa kejadian di Indonesia. Itu emang kayak gue ketika mikir kok. Iya kok gue jadi utopis ya. Berharap visi-misi berjalan. Karena sebenarnya kita selalu dibahas-bahas orang. Wah Jepang belajar dari kita. Iya belajar dari kita. Tapi dia lebih bagus daripada kita gitu. Oke. Nggak maksudnya gitu loh. Jadi ada perasaan bahwa kayak segala sesuatu tuh terlihat utopis. Karena orang-orang tidak pernah berusaha untuk memulai memperbaiki ini gitu. Jadi terlihat di awang-awang aja. Kalau misalkan orang-orang mulai berusaha untuk memperbaiki ini. Memulai membuat ini menjadi lebih baik. Gue rasa tidak akan se-utopis itu. Sayangnya di Indonesia belum gitu. Oke. Nah itu kan kelihatan utopis ya. Karena oh kayaknya jauh banget nih Jepang. Iya. Karena kita nggak berusaha memulai. Oke. Misalnya kita ngomong yang realistis atau paling nggak visibel. Ya achievable. Kita ngomongin soal next checkpoint. Apa menurut lu yang oke kita bisa nih target ini. Ini masih bisa dipenuhi. Bisa direalisasikan. Nggak terlalu tinggi. Tapi sebenarnya butuh effort juga kesana. Ada satu hal yang gue suka dari era timnas yang STI ini. Yang gue harap di pertandingan kedepannya. Mewanfaatkan jeda internasional. Oke. Jadi lu bilang checkpointnya apa kedepannya. Mewanfaatkan jeda internasional lagi. Baik timnasnya maupun Liga 1. Liga Indonesia. Untuk ya untuk main dan bertanding dengan baik. Dan milih lawan yang bagus itu aja sih. Itu dulu. Lawannya kan di atas kita semua. Sejauh ini belum terjadi. Enggak. Udah terjadi. Dan gue harap dipertahankan terus. Sampai kedepannya. Soalnya kalau lu lihat kedepannya. Yang terdekat tuh paling ada lagi Olimpiade. Olimpiade kita ngalas. Udah kan. Ya paling terdekat bulan Maret. Kualifikasi lawan Irak. Vietnam. Vietnam lagi. Iger di Hana atau di Saigon. Belum udah berat ya. Habis itu di GBK main 2-3 kali pokoknya. Jadi paling nggak jadah internasional. FIFA Matchday gitu ya. Bisa dimaksimalkan. Paling nggak peringkat FIFA naik. Atau kita disajikan penampilan yang. Wah gitu ya paling nggak. Sekarang kalau ngeliat. Ngeliat sesimpel. Lu ngeliat pemain. Bermain di luar Indonesia deh. Misalnya Asnawi ketika gue tanya. Dia bilang ya. Gue bisa bertahan. Gue bisa bertahan di Indonesia. Dan mendapatkan uang lebih banyak. Dibandingkan apa yang gue dapatkan di Korea. Itu kan dia punya mental yang. Oh gue pengen berkembang gitu. Ya Arhan walaupun nggak main di J1 ya. Tapi kan dia berusaha lah. Tapi maksud gue. Ya dengan liga yang ada. Terus adian ini menjelaskan format playoff. Yang pas student terfinal itu. Jadi maksud gue. Ya seharusnya kan nggak cuma. STA doang yang. Dan tim yang di. Tim staff yang di. Tim Nas yang berjuang. Maksudnya. Ya take to to take go. Maksudnya lo federasi. Terus liganya juga berjalan. Ya tim Nas bagus. Karena liga apa. Liat Perancis ketika juara piala dunia. Kan pemain-mainnya main di liga besar. Ini ya. Ini juga harus gue bahas. Karena ini jadi perdebatan gue di sosial media. Soal. Stefano Lidipali sama Nadeo Argewinata. Mereka. Ya ini kebelah nih. Ya pendapat. Ada yang merasa. Ya ini kan pemuncak lasman. Menjadi pemain tumpuan gitu kan. Bisa dimaksimalkan. Toh yang menggantikan mereka di tim Nas. Berantakan lawan Libya. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang merasa bahwa. Ya mereka kan nggak masuk sistem STA. Yaudah kita harus ikuti sistem yang ada dong. Sesuai dengan pemainnya. Yang paling gampang. Yang paling gampang. Sebelum melihat sama. Paling gampang melihat adalah. Apa yang dilakukan oleh Gerard Sotgat. Joran Henderson tuh memang di Liga. Apa yang merah loh. Rose Butler ya bagus. Nggak dipanggil tetap panggil tetap juara. Tapi sistem media masuk. Sistem media. Tapi makanya itu hal yang benar. Kan kita ngerti-ngerti Gerard Sotgat juga. Nah ini kan pemain ini mungkin bisa membawa. Sesuatu yang baru. Even kalau nggak main 90 merah. Lo main di bawah kedua gitu. Nadeo gue berpikir. Dia salah satu yang terbaik bagi dia. Karena kalau ngelihat dari track record. Dari kenangan tim Nas bersama dia. Dia tuh berapa kali nyelamatin STA loh. Ketika main di tim Nas. Tapi pertimbangannya kan abis Blunder lawan Irak. Maksudnya lawan baru lawan Irak. Gue nggak. Jangan juga kuat. Iya. Lawannya juga susah. Tapi maksud gue kayak. Gue agak kaget ketika. Gue lebih kaget ketika Nadeo nggak dibawa. Dibandingin Vano. Karena Vano kan yang berapa pertanyaan nggak dibawa kan. Jadi gue kayak. Hah? Nah dia nggak dibawa. Gini-gini. Gue devil's advocate ya. Gimana kalau pertimbangan adalah. Ini kan friendly match. Saatnya gue nyoba keeper baru. Saatnya gue nyoba itu. Maksud gue gitu. Masuk akal gitu. Cuman kan tetap aja kalau gue tuh. Kalau ngelihat si Gerard Sotgat. Gak cuma contohnya jangan Gerard Sotgat kali ya. Enggak. Enggak. Itu paling konkret. Ini penting. Paling konkret. Penting. Maaf ya. Maaf ya. Dia pasti manggil anak-anak gue yang di under 21 semua. Saya tuh masih nggak ngerti kenapa dia punya Aaron Ramsdale. Terus manggilnya itu. Big Bird. Si Tyrannosaurus Rex itu loh. Oh iya. Yang tangannya tuh pendek gitu. Gue tau ya. Apakah Sotgatnya seperti Southgate? Enggak. Enggak maksudnya. Jadi gini loh. Pertanyaannya adalah. Yang harus kita cari kalau ngelihat sebuah keputusan yang kok aneh gitu ya. Kita soalnya rasionalisasi lo apa? Oke. Pelatih tuh juga berhak dikritik seperti itu. Rasionalisasi lo apa? Memilih dia ketimbang dia. Padahal kalau ngelihat performanya Ramsdale gitu ya sama si Pickford gitu kan misalnya. Ya lebih bagus Ramsdale lah. Lu punya pemain-pemain misalnya yang bisa lari cepat di depan. Punya pemain-pemain tengah yang bisa nerima bola dimanapun gitu ya. Dan kemampuan dribble-nya oke. Lu butuh seorang keeper yang bisa ngoper. Atau ngompas. Nah gitu loh maksud gue. Kenapa lu milihnya ini? Itu sebenarnya pertanyaan soal rasionalisasi lo apa milih ini? Nah termasuk menurut gue ketika kita ngebicarain STI ya. Hal itu juga bisa dipakai. Rasionalisasi lo apa? Ngapain pemain-pemain ini ya ABCD kah? Ada apa? Gitu loh. Jadi kalau misalkan jawabannya tadi kayak lu bilang. Ya mungkin karena friendly gue nyoba-nyoba aja. Tapi kenapa enggak si Nadeo nih di cadangan gitu misalnya. Ya gue lebih kaget Nadeo. Jadi STI-ST Southgate kali? Mungkin. Gimana Nadex lu ada pandangan enggak soal polemik Borneo ini? Lagi-lagi nyamain STI dengan Southgate juga ya. Menurut gue yang enggak dilakukan STI yang enggak kayak Southgate adalah ngebawa pemain yang performanya bagus. Kita lihat Southgate mungkin punya gaya. Yang gaya yang enggak jelas. Tapi gitu-gitu. Dia tahu ada pemain yang performanya bagus yang selalu dibawa tapi enggak dimainin. TAA misalkan gitu. Nah menurut gue STI sebaiknya kayak gitu. Ya udah dia tahu ada pemain performanya bagus dibawa. Eh dimainin dia jadi gelandang. Jadi gelandang. Dibawa aja dulu. Dimainin apa enggak belakang aja. Tapi bukan ini enggak sih? Bukan starting enggak sih dia? Enggak. Karena kalau ngomongin tim nasi Inggris ya itu gelandangnya numpuk semua disitu kan. Dan gue kalau mikir STI ya kayak ya sebenarnya kalau lu ngeliat yang di naturalisasi yang masuk diaspora itu banyak kan mau main belakang. Karena mungkin teori gemel gue ya. Bidih berpikirnya kayak anjing ini lawan-lawan tim nasi badannya gede-gede. Ya kan? Dia jago-jago. Gue mendingan numpukin baik-baik bagus lah di belakang. Kalau lini depan Indonesia memiliki pemain-main depan yang wey jago-jago lah. Flashy. Cepat-cepat banget. Bisa juga ini sih apa ya. Kayak kalau gue ngerasa dengan tadi ya Dex opini lu itu bahwa ya kalaupun dia enggak dimainin. Tapi dibawa itu semacam apa ya apresiasi. Lu main bagus di klub lu dibawa. Urusan lu main enggak main itu ntar gue di lapangan. Keputusan taktikal gue. Tapi hadiah lu main bagus di klub adalah gue bawa ke tim nasional. Tapi ketika lu misalkan gini tadi sempat kita offer sempat bahas kayak apakah kalau misalkan lu pasti bakalnya apakah kalau tim lu urutan pertama dan juara lu pemain-pemain disana harus dibawa ke tim nas. Ya bisa jadi. Tapi lihat hasilnya di Piala Eropa 2000 Inggris dengan hampir setengahnya pemain MU yang treble si juara tuh. Ya kan balik lagi pelatihnya bisa enggak menggunakan mereka dengan baik dan benar gitu. Kalau misalkan pemain-pemain itu enggak cocok sama sistem gue ya gimana lagi gitu. Again itu berarti kan tanggung jawab di pelatih harus dipanyakan gue oke lu kayak gitu. Tapi rasionalisasi lu apa nih gitu. Tapi ngomongin STI sama Soul Kid ini sama-sama kalah di final juga ya so. Mungkin memang mirip. Jadi bisa jadi gue baru kepikiran. Itu dari tim nasional kalau kita geser apa yang terjadi di nasional ya kan kan juruhan kita tetap akan suarakan dan ada update baru Dix? Enggak ada justru belum ada update baru. Update renovasi masih 20% sama kayak yang Rasit bilang kemarin. Mungkin hari ini. 20,1. Itu bisa disamper ya gue besok ke Malang nih. Coba cek aja ya. Coba cek progresnya. Jadi gue tuh ngeliat berita-berita itu kayak update renovasi kan juruhan 20%. Gue yang mempertanyakan. Tapi gak pernah libur kan? Enggak kita tidak pernah libur mau menyuarakan ini. Oh ini apa? Ininya. Iya ada kutipannya nih. Dia disitu bilang. Kita bisa dibaca disitu kecil ya. Untuk hari-hari besar kita gak libur. Kita tetap kerja untuk mengejar proses termasuk tahun baru. Tahun baru kami tetap bekerja. Nah bagaimana kalau proses pengusutannya ini sekencang proses renovasi stadion aja. Nah betul. Gimana kalau proses pengusutan kan juruhan jangan libur. Soalnya kan kemarin kita juga udah pernah bahas. Masih ada yang bersepeda keliling Pulau Jawa. Gitu kan. Gitu kan. Agak-gakak. Gue berpikir kenapa gak orang-orang yang ngebully timnas itu menyorokkan suaranya tentang nganjuruhan gitu. Betul. Iya kan yang lebih rame. Iya-iya-iya. Ya itulah tidak pernah libur. Seperti kita juga ya. Kita gak libur nih gas terus. Formasi agak beda-beda juga sempet karena. Rotasi-rotasi. Iya rotasi. Ada liburan juga. Ya game racing. Ada beberapa aktivitas juga. Dan juga kalau kita merasa Premier League libur. Sabar dulu. Karena tim-tim Premier League bermain di PLFA. PLFA di weekend ini. This is our chance to win the title MU. Tapi apakah ada yang semenarik Liverpool Arsenal di. MU Wigan. Gila loh. Udah pasti Wigan menang anjing. Maju 3-8 langsung. Semua pertandingan MU itu menarik. Santai. Sunderland Newcastle sebenarnya. Santai. Oh iya itu ya. Karena gini ketika MU kalah itu jadi bahan konten buat kita semua. Aduh. Pertanyaannya gini. Yang abis treble siapa? Manchester City. Iya. Manchester City ngerdup dikit gitu dengan pesaing-pesaingnya lebih jauh. Kan gak ada yang ngomongin City juga. Benar sih. Gimana ngomongin apa? Manchester United. Gak ada yang kita apa bahas Ineos lah. Elah bang. Kita senen gak ini ya. Gak sempet MU ya. MU selasai. Tapi kemudian tuh ada ini. Ada beberapa pendukung Man United yang ngomong. Ini kalau misalkan 98-99. 99-2000. Man United tuh dominasinya lebih kenceng. Daripada City abis treble tahun ini. Cuman tentu saja ada opini yang mengatakan bahwa lu harus lihat konteks juga. Kompetisi tahun itu sama kompetisi tahun sekarang. Tahun sekarang jaman sekarang tuh lebih berat. Tapi ini Piala EFE yang tertua. Makanya tetap ada. Karena gue pernah mempertanyakan. Kenapa nih kalau di Inggris tuh. domestiknya ada dua. Kan biasanya kan satu doang. Copa Italic, Copa Del Rey. Kalau ini kan ada Carabao. Ada FA. Piala Liga tuh dari mana sih Champions? Apa ini ya? League One. Football League kan? Kalau ini FA-nya kan? Bahkan menginspirasi NBA. Ya Piala FA itu dia sama termasuk yang tim amatir non-league. Yang kampus-kampus juga ada. Karena kan kalau ngomongin Piala FA. Kita paling sering ada magis Piala FA kan? Giant Killer. Giant Killer. Giant Killer. Kita pernah bahas juga ini ya. Everybody loves underdog. Itu juga seneng banget. Ini tahunnya ini belum? Apa namanya sih? 1991. Si apa namanya? Vini Jones. Kayaknya udah ada ini. Udah ada. Apa gang apa? Oh tuh tuh. The Crazy Gang. Tuh di kanan tuh si anjing. Crazy Gang. Ini dia Trat Piston 9 bulan ya. Saya Thomas ya. Ini Crazy Gangnya Kinear kalau nggak soal. Gila-gila. Tapi jadi aktor dia. Kayak Eric Antona ya? Ini tahun berapa ini? 92. 91 ya? Wembley yang bisa ngelama. Masalahnya cuy? Iya makanya inspirasi juga didapatkan NBA. NBA kan bikin in-season turnamen di tahun ini. Wigan tuh pernah juara FA kan? Ngalan City. Ngalan City di Wina. Lalu dari gradasi. Ya intinya everybody loves underdog kecuali ngelawan tim kita. Kalau tim kita kita pengen menang. Itu berarti Liverpool Arsenal kan nih? Iya. Anfield atau Emirates? Anfield. Anfield. Lo sebagai fans Arsenal apakah lo berpikir bahwa lo bisa mengalahkan Liverpool for the sake of the mentality for the Premier League yang... Yang men siapa dulu nih? Apa? Yang main. Aaron Ramsde. Full tim gak kita. Gak ada salah kan? Gak feeling gue gak ada salah loh. Tapi ada Jota. Kemarin gue takut sama Jota. Salah-salah ya? Oh iya bener. Jota gila men. 6 menit lawan Berlin golin. Kemarin 26 menit. Satu asis, satu penalti. Liverpool yang pemain absen siapa aja? Jota Endo. Eh salah Endo. Salah Endo. Oke. Endo ada penggantinya? Ada lah. Siapa? Harvey Elliott ada... Oh iya bener. Curtis Jones. Curtis Jones. Arsenal yang cabut cuma Tommy Yasuo doang? Masih dah raven bareh. Tapi yang cedera. Yang cedera banyak banget tapi ya. Yang cedera banyak. Tapi apakah lu sebagai fans sana, lu memiliki keyakinan akan ada kejutan di Amerika sini gak? Semoga. 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 Lu gimana nih? Lihat lineup dulu lah. Lihat lineup dulu iya sih. Tapi sebenarnya gue dilema juga sih ya. Sebenarnya kalau ngeliat kayak kemarin kan gue bilang. Sebenarnya gue pengen mereka libur dulu aja. Tapi kan libur dulu bisa... Us 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 The Tide The Cup. Libur dulu tuh maksudnya gimana? Enggak maksudnya rotasi. Oh. Maksud gue beberapa yang burn out gitu. Itu bisa di rotasi aja. Karena kita semua berharap... Cuma kalau lawan Liverpool pakai Res Nelson dan pemain-pemain lain. Karena semua tim ya mungkin fans tim di Premier League berharap Arsenal tuh mengalahkan Liverpool. Karena yang visible untuk di kalahkan oleh tim lain ada Arsenal di baling Liverpool. Bisa jadi. Mungkin kan? Bisa jadi. Dan maksudnya kalau duel dua tim gini kan sebenarnya yang suka tuh tim lain. Karena paling enggak tim gede mati satu. Sama kayak waktu Piala Liga ketika City kalah sama Newcastle yang seneng fansnya. Wah udah Newcastle udah gak ada nih. Let's go nih juara. Ya dibantai goblok. Tapi ya kayaknya kalau big match gini ya serius-serius aja kayaknya ya kedua timnya. Gimana menurut kalian? Gue sih berkaca dari kebutuhan tim masing-masing ya. Masing-masing butuh trofi. Butuh untuk nyikut mental awalnya. Karena kan di Premier League juga bersaing kan. Jadi soal ada kemungkinan menurunkan tim terkuat tuh ada. Pastilah karena kan jaraknya juga seminggu sama minggu depan belum main lagi kan. Dan yang paling kalau kita ingat dulu trennya adalah ketika tim besar main di Piala Liga. Dia pasti menurunkan tim kedua pemain muda. Tapi akhirnya di berapa lima atau sepuluh tahun terakhir berubah tuh. Even Pep aja mainin tim terbaiknya di Piala Liga. Sama Piala Eva juga mainin. Paling kan ganti tiper doang. Walaupun yang gue agak gitu isu transfer terbesar Arsenal adalah Curtis Jones. Oh iya benar. Bukan striker atau CB. Rasionalisasinya tuh gimana ya kenapa? Kenapa jadi tak lah ya. Gue bingung Ros. Itu siapa yang memulai dan... Bukan Oliver Jirut ya. Jadi sebenarnya... Itu gini loh. Curtis Jones itu di Liverpool. Ada di Youtube loh. Iya iya iya. Kayak kompilasi Curtis Jones pantas main di Arsenal gitu cuy. Gila. Skills goals and... Gak gak itu rumur dari mana gue gak tau lah. Rame banget. Curtis Jones sendiri kan di Liverpool itu kan masih jadi enigma ya. Dalam tanah kutip. Ada yang suka ada... Dia warlock kan. Ada yang suka banget. Ada yang bilang. Ah dia mah sampah segala macem. Tapi kalau gue liat kan kadang-kadang. Klopp tuh gunain dia kalau misalkan butuh sesuatu doang. Jadi useful player gitu loh. Bukan star player gitu. Jadi kalau misalkan lu cuma pengen jaga sirkulasi. Ya udah Curtis Jones gitu. Cuma kalau lu butuh progresi. Ya yang bisa dribble ya mungkin Ravenberg gitu loh. Makanya mas gue... Pemain kayak gitu loh. Nah gue penasarannya kan Curtis Jones tidak menjawab masalah utama di Arsenal sebenarnya. Striker. Striker. Ya striker. Mungkin CB juga gue penasar. Sebenernya masalahnya kiri. Nah bahkan kiri. Ya ini ada isu Tierney mau dipanggil pulang. Siapa? Masuk akal. Tierney. Ya maksudnya gitu. Maksudnya gue itu masih masuk akal. Maksudnya gue saking gak ada B kiri. Udah minjemin ke Sociedad. Sociedadnya bagus. Defense-nya mau dibalik dipanggil pulang. Ya gue sih suka Tierney. Cuma maksud gue Curtis Jones kayak... Ya itu orang-orang itu isunya. Mungkin gini Jare kalau perkara striker lu pilihannya ada dua. Ini bukan benar apa salah ya. Ini masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Lu pengen beli pemain yang udah jadi atau pemain muda yang bisa lu nurtur. Yang kemungkinan ketika lu dia datang ya belum ngasih impact instant gitu loh. Kalau yang udah jadi ada kemungkinan mahal gitu kan. Dan mungkin gak tersedia di market Januari gitu. Yang muda ya ada kemungkinan mahal juga sih Evan Ferguson gitu. Gak mungkin dilepas kayak 20 juta kayaknya enggak. Tapi isunya juga gak gede. Isu gedenya ya itu walaupun asal ngomong bisa jadi ya. Velovic sama Ossieman. Ossieman gak mungkin karena berapa perpanjang kontrak sih. Atau Velovic. Velovic ya bisa jadi. Dan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu di mid transfer agak garis kan. Begitu ya. Terus juga selain FV. Oh kalau FV Arsenal Liverpool sama Newcastle Sunderland akan dibahas di Counterpress. Yang akan tayang di hari Jumat-Jumat. Cocok tuh karena ada FV sih kan Sunderland. Cocok. Ada Aldi Arsenal. Aldi Arsenal. Nah ini dia. Oh ini ngebahas ini ya kayak cup-cup gitu ya. Cup-cup ya. Cup-cup. Ngebahas gelas ya. Cup-cup. Ya itu dia. Dan yang barangkan sama FV Cup juga adalah Copa del Rey dan juga Copa Italia. Sama itu minggu depan ya ada Supercopa. Supercopa de España. Itu cup-cup dan final. Sekarang nih. Minggu depan. Minggu depan. Siapa ya siapa ilang siapa. Itu Barca Osasuna sama Madrid Atletico. Ya itu jujur lah final Madrid Barcelona. Either Atletico atau Madrid Real. Itu ini ya kayak finalis. Apa? Copa dari tahun lalu gitu ya. Ada. Copa dari tahun lalu ada dari peringkat juga. Oh peringkat juga. Empat klub. Iya. Dan di pertandingan. Oh kemarin tuh ini yang lagi heboh si Mason Greenwood kartu merah cuma gara-gara pakai tangan doang. Gesur tangan. Udah empat kali dilanggar. Empat kali dilanggar. Yang ngelanggar gak dikasih apa-apa dia marah kartu merah. Iya betul-betul. Hasilnya memang nasib main EMU di mana-mana. Tapi FV lebih familiar lah ya kalau secara nama. Iya. Kalau Copa del Rey siapa. Siapa aja deh. Kalau Madrid. Arandina. 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 Siapa itu. Arandina Kirana. Terus Lugo. Luho yang ngomongin ini. Barbastro Barcelona. Buset ini kayak barbershop dah. Barbastro sama Barcelona ya bener. Atau buat barbecue gitu. Seville lawannya rasanya serol. Mungkin karena ini ya. Gak familiar karena emang kita tuh kalau cara sebenarnya yang harusnya bisa ditingkatkan adalah seri A. Karena dari 90an kan. Tapi kan seri A meredup masuk Liga Inggris. Akhirnya familiar. Plus bahasanya bahasa Inggris. Bener. Malah-alah lawan Sociedad sama Tenerife lawan Palma. Tenerife lawan Palma sebenarnya ini. Derby. Derby. Kanaria. Waduh. Di luar itu. Kota-kota bagus kan. Kota-kota. Kota liburan kan. Bukan kota itu. Pulau liburan ya. Kota-kota itu Pedri ya. Lebih dekat ke Marokok daripada Spanyol. Pedri kan yang lahir di sana ya. Iya Pedri. Menarik ya. Dan gak ada pertandingan. Sebenarnya paling midweek doang ya. Paling midweek yang kemarin cukup. Adalah Girona. Girona naik peringkat dua. Gara-gara menang lawan Atletico dengan skor 4-3. Itu Morata hat-trick. Oh iya. Anjir. Tapi Blin catak gol. Blin catak gol dan gol menit injuritnya Medex-nya. Ivan Martin. Jadi ini pertama kali Girona naik ke peringkat kedua. Atletico. Eh Atletico sorry. Atletico di bawahnya Madrid. Oh iya. Atletico di bawahnya Madrid kalah Girona ya. Iya. Iya. Iya antara dua itu kayaknya. Iya. Terus. Oh ini ya. Soalnya. Apa Brighton Wessam ya? No no. Terima kasih Brighton Wessam. Terima kasih karena tidak membuat jarak semakin jauh dengan Man United ya. Misalnya jadi kejar. Selamat buat yang pakai Areola di FPL ya. Karena poinnya 11 jarang keepar poin kayak gitu. Dubravka juga lumayan sih. Karena dia save-nya banyak banget ya. Save-nya banyak banget. Ngomongin FPL lu kemarin berapa poin lu? 11. Anjing. Lu satu banget nih. Satu-satu-satu. Tadi ya satu. Tambah Areola terakhir. Tetap saja gagal. Kudeta Puncak. Terus. Kalau Januari winter break. Ya harusnya. Tapi Klub Eropa malah break menurunkan pemain di tim mereka. Karena bakal dipanggil ke Piala Asia. Piala Afrika. Dua itu doang ya? Piala Asia 12 Januari. Piala Afrika 14 Januari. Di Pantai Gading. Jadi pilih ya? Pantai Gading. Bodo amat anjing. Iya. Ini kalau soal gimana? Kalau soal kehilangan-kehilangan mungkin yang perlu disorot banget ya. Mungkin ini ya. Salah ya? Iya salah di Liverpool. Endo bisa ya masih-masih. Endo masalahnya. Endo sebenarnya backupnya di tim mereka masih banyak. Berapa pertandingan sih kalau misalkan? Tergantung. At least. At least. Jadi kan satu setengah bulan bisa. Itu maksimal. Kalau sampai final. Kalau misalkan grup aja deh. Kalau grup doang sampai awal Februari udah bisa. Udah beres. Dan Januari tuh gak banyak pertandingan. Klub-klub. Dan siapa lagi yang? Onan ya. Dia bisa main. Onan lah kehilangan gak? Iya gue sih. Apakah ini saatnya Bay Indir? Iya masalahnya dia tuh mesti main lawan Wigan sama Spurs masih bisa. Iya nego sama federasinya. Gue tuh mencari. Gue belum bisa bilang sih. Soalnya gak pernah ngeliat Bay Indir main. Betul. Apakah malah justru bisa jadi blessing in disguise? Nah itu dia pertanyaan nih. Guys ketika lu cobain Bay Indir main main bagus. Nah pertanyaannya berikutnya adalah ketika Onan lah balik. Gimana posisinya? Kalau Bay Indir bagus. Itu menurut gue masih kejauhan. Karena yang pertama aja belum kejawab nih. Kita belum pernah liat Bay Indir main di Man United. Di klub sebelumnya sih udah liat. Yang adanya tuh di Twitter kompilasi Bay Indir kebobolan. Nah enggak. Kalau kompilasi BB juga kompilasinya ada tuh. Wah BB gawat cu. Kalau ngeliat main di klub Turki. Di klub sebelumnya udah gitu kan. Dan cuman kan ini di Man United bisa jadi beda gaya beda penilaian dong. Ini cocok apa enggak segala macem gitu. Nah itu itu yang belum. Jadi ntar kita obrol ntar ya. Ya belum bisa gitu. Setelah Bay Indir main. Kalau salah penggantinya akan kesulitan gak? Gakwa juga bisa. Masih banyak lagi. Senggaknya Liverpool tuh kekurangan satu kreator di kanan sebenarnya. Yang paling amsyong tuh menurut gue Celtic. Nah siapa? Tujuh pemain Asia aja ini ya. Ada pemain Jepangnya ada empat ya. Iya lebih banyak. Celtic tanpa tujuh pemain itu juga di Scotland kayaknya gak terlalu kompetitif banget. Kalau balik lagi ke salah gue menantikan sih. Soalnya dia musim ini 22 goals ini. Involvement kalau gak salah. Iya. Gila banget ya. Pasti akan ada penurunan. Jadi maksud gue kalau misalkan Liverpool kan di kanannya tuh ada TA gitu ya. Nah ikan aja. Kan masuk health space gitu ya. Tapi kan dia cara nyerangnya bukan dari sayap kan. Jadi dia agak masuk. Di kanannya kemudian ada salah. Itu menurut gue perfect. Tapi siapa yang kanan jadinya berarti? Nah itu dia. Soalnya lu kalau perspektif salah Liverpool ya. Lu 150 goal menurut lu banyak gak? Banyak. 150 goal untuk satu klub itu salah tuh salah satunya. Ada Harry Kane. Gila. Wayne Rooney. Tiri Omri yang gak salah. Gila. Salah. Jadi maksudnya kehilangan salah. Maksudnya cuma tiga pertandingan ya. Gaknya udah gila. Siapa yang jadinya di kanan? Yang paling realistis dari depan Liverpool tadi. Karena kadang-kadang ngeliat Dias. Terus kemudian kiri semua. Jota juga kiri. Dulu ada manis. Manis di kanan. Di Southampton itu di kanan. Nah musim ini gak ada yang natural di kanan. Karena salah doang ya. Maksud gue dia gak cedera juga. Palingan-palingan berubah gaya sih. Either Gakpo pengen di kanan atau gak. Ya lo dengan dua atau gak lo. Ya TAA ditarik ke sana. Tapi mungkin ya. Gatau juga. Paling-paling gampang adalah tuker-tukeran Jota. Dias sama si Gakpo udah. Ini juga blessing in this case juga mungkin bisa buat Darwin Yunus. Mungkin Zobo juga bisa di kanan. Gue gak ngerti ya. Bisa gak sih? Karena kadang-kadang gue berapa kali juga drifting ke kanan gitu. Tapi wing gitu jadi melebar. Mungkin gak gitu. Mungkin gak gitu cara mainnya. Cuman kalau misalkan ditaruh di wing. Tabrakan gak sama TAA. Satu suananya gitu. Yang sering tabrakan itu pas yang. Ya berapa kali pas TAA. Akhirnya kalau Liverpool ketika udah bentuk kan. Joe Gomez masuk ke TAA jadi tengah. Gitu kan. Gue sih gak ada keterikatan sama negara Afrika. Cuma gue pendukung Mesir sekarang. Supaya lolos sampe final ya. Ayo. Salah, salah, salah. Tapi laruh banget loh itu. Untuk title race. Dan gue pas ngeliat jadwal gitu ya. Liverpool Arsenal Februari dong. Udah kelar. Maksud gue. Gue inspek gak ada salah kan. Enak banget gitu. Ya salahnya inilah. Walaupun masih ada jota. Tapi sebenarnya gak terlalu gini. Kalau MU kan kita belum tau ya. Karena ada baindir. Tapi kita belum bisa nilai. Oke. Kalau salah. Udah kebayang. Bakal repotnya gimana. Kayaknya masalah juga Spurs deh. Dex. Iya gak sih? Spurs. The Athletic soalnya bilang. Masalah Spurs. Kehilangan Sony itu bukan cuman performance doang. Yang NC itu belum tau. Siapa ininya penggantinya. Meskipun kita udah liat. Brennan Johnson. Masalahnya di Captain. Oh. Karena. Apa ya. Gak ada yang punya jiwa leadership. Belum ada katanya sih. Tapi orang lama di Spurs siapa ya? Google Loris. Google Loris. Yang akan pindah ke Charlotte pun gue lupa. Iya. Makanya mas gue secara. Eric Daher. Senioritas. Eric Daher juga udah jatuh main. Siapa lagi? Oh ini sih. Richard Rizal anak baru juga. Oh apa namanya. Back kanannya gue lupa. Ben Davis. Ben Davis. Oh iya. Bisa tuh. Bisa tuh. Tapi pasti beda ya mas gue. Leadership itu bisa jadi pertanyaan sih. Mas gue. Untuk yang memprediksi Spurs akan melesat. Nah justru ini ujiannya ketika gak ada son. Tapi kalau FPL Wise itu saat yang tepat buat punya Richard Rizal Rizal. Karena dia akan jadi penyerang dia bilang. Ingat. Richard Rizal. Walaupun Spurs tanpa Sony cuma Richard Rizal. Iya. Ada yang lain. Masih ada di Charlize Son. Madison gak ada. Madison gak ada kan. Sama Brennan Johnson. Brennan Johnson. James Maddy ya. James Maddy. Madison sampai kapan sih? Jodohnya? Gak tau. Cuma ini yang menarik ya. Justru di saat konsolasi perebutan peringkat ini jadi makin panas di Premier League. City kok bisa-bisanya gak ada asli sama Afrika sih. Gue baru gak juga lho. Gimana sih gak ada? Goriola ketawa. Pemain Asia gak ada. Gak ada pemain Asia gak ada. Gak ada pemain Asia gak ada. Gak ada pemain Afrika gak pusing dia. The Brown udah pulih sekarang. Menurut gue strategik deh menurut gue. Kita mau beli beli siapa? Gak usah pemain Afrika Asia deh gitu. Karena ya mungkin gak ada yang sesuai standar dia. Terakhir kali pemain Afrika yang dipakai siapa sih? Yaya. Yaya. Siapa lagi? Ya pemain Asia juga. Kok bisa ya? Sunjihai. Sunjihai mah. Sunjihai legend banget. Era resisti. Kok bisa tim Siti tapi gak ada asli Afrika loh. Ya mungkin ya dia gak terlalu nyaman dengan. Gila gila gila. Beda level. Beda level. Dia gak tau juga kalau rasis. Tapi gini kalau kita ngomongin piala Asia kita ngomongin piala Afrika gitu ya. Ini kan terjadi kan di Januari dan menjadi masalah terus buat. Gak kalau Asia gak. Ah Asia gak? Harusnya 2023 summer. Cuman kan di Qatar. Qatar summer gak bisa. Tapi sekarang jadi masalah buat Wolves. Karena kehilangan Hwang Ichan dan Justin Hapner. Masalah gak ada buat mereka. Main juga. Ya kalau tanya lebih seru apa enggak. Ya mungkin bagi kita lebih seru piala Asia karena ada Indonesia. Kuang sih yang haru. Hwang masih yang haru kan. Gini. Sekarang gue bertanya kepada. Ini. Gue bertanya kepada kalian. Seberapa peduli kan dengan piala Afrika dan piala Asia. Kalau gak ada Indonesia. Coba. Gue masih nonton modelan-modelan Jepang. Ya Asia Timur. Tapi seberapa niat kalian kalau. Gue di doke out sih. Gue quarter semi gue nonton biasanya. Kalau grup-grup gak sih. Oh grup gak? Leliat deh. Grupnya piala Afrika coba tampilkan. Wah ini yang juara PSB. Yones Mahmud. Yones Mahmud. Ini gokil nih Iraq nih. Seblatter. Ini gokil menurut gue. Ini juga underdog story nih. Ini keren banget sih. Ngomongin Seblatter tuh kan pas lagi di Qatar ada. Ini kan sebelum ke Qatar gue nonton ini kan. Yang FIFA yang di Netflix tuh. Itu Seblatter sama SBA. Mana yang Seblatter sama SBA itu. Ya. Yang Suap-suapan terus gue bilang ya. Sama-sama gagah. Gue mau ngetweet ini tapi gue digaji dari sini. Sekarang udah. Nah ini piala Afrika. Ini apa? Asia. Piala Asia dulu. Ini Asia. Piala Asia Indonesia susah sih. Wah ini Palestina bisa lelos nih. Fix. Dikasih jalan sama Iran sama Amerika. Sama Hong Kong. Kan bisa peringkat-ingkat terbaik. Betul. Peringkat-ingkat terbaik. Lelos nih Palestina. Peringkat-ingkat terbaik tuh dua ya. Curang banget ya grupnya Hong Kong koma China. Lelos berapa sih? Wah dua negara. Satuan cu. Ciranya ada Hong Kong dan China. Nah yang paling. Eh dua ya. Peringkat-ingkat terbaik berapa sih? Dua kok. Satu, dua, tiga, empat. Empat dari enam. Sebenernya kalau dibilang. Dibilang apa namanya. Ini sepuluh dong di knockout. 16. 16. Eh Kak. Oh iya. Kan dua belas. Dua belas ya. Nah sebenernya kalau bisa dibilang. Grup of dead disini sih. Sebenernya grup D sih. Grup kita bener sebenernya. Ada Jepang, ada Irak, juara Asia loh. Irak sama Jepang juara Asia. Tapi E susah loh yuk. Apa? Grup E sebenernya susah juga loh. E juga susah. Tapi udah kelihatan siapa yang akan lolos. Pertama pasti Korea kan? Bahari. Ya Malaysia urutan terakhir aja lah. Udah lah. Itu apa sih yang F itu? Thailand tuh bisa lolos. Kyrgyzstan ya? Thailand bisa lolos loh. Kyrgyzstan Oman. Thailand bisa lolos loh. Iya Thailand bisa. Ya udah itulah. Dari Pial Asia kalau Afrika? Nah kita meremehkan Pial Afrika. Coba lihat grupnya dulu. Nah coba kita lihat. Keseruan yang terjadi di grupnya Pial Afrika menurut gue. Ini di negara apa sih nih? Itu semuanya neraka. Pandai Gading. Semuanya neraka ini tuh. Kayak. Lu bilang kan kenokot kan? Justru lu nyaksikan Pial Afrika tuh. Gina Bisa tuh apa sih? Dari grup stage menurut gue. Gina Bisa. Ya nama negara. Gina Bisa. Di Indonesia gak ada ya? Kan ada transnya gak ada ya? Mana ini yang berat tapi mana? Oh biar berat. Egypt, Ghana, Senegal sama Kalamanang Rukun. Kamerun. Gila ini gue baru tau loh Gambia tuh ada D-nya depannya cuy. The Gambia. Kayak The Philippines. Algeria. Algeria. Budi kayak islands gitu ya? Lo baru tau gak Kongo dokter? Hah? Bukan goblok. Keluarkan pakaian. Dokter dia. Makanya Maroko gak masalah ya ada dokternya. Saya tidak masalah Maroko nanti disemukan dengan dokter. Itu pertandingan paling gue nantikan. Maroko lawan dokter Kongo. Wah yang grupnya. Eh sih serem sih udah tulisnya. Maksud gue Maroko lawan dokter Kongo tuh main bola perdebat. Boleh gak Pak? Maroko dok untuk kesehatan. Tapi itu kan dokter. Bukan dokter. Nah ini lo salah disini. Makanya gue bilang goblok. Goplo. Disini kan ada kapital semua. Itu maksudnya tuh. Kapital semua. Profesor kan. S3. Udah lah Dek. Udah lah Udah lah Udah lah. Dek doktor maksudnya. Dipertanyakan nih Dek sih. Tapi menurut gue kalau seru ya. Ini mengacaukan Indonesia ya. Menurut gue tahun ini lebih seru Pila Afrika daripada Pila Asia. Karena apa? Itu grup-grupnya. Grup neraka semua. Kualitasnya tuh setara-setara semua. Kalau Asia lo lihat tadi Malaysia dibanding sama Jordania aja. Jordania unggul jauh. Gue tuh kalau ngeliat ini ya. Ingat deh Bung Rin tuh gak? Di Senegal juga ada ya. Ini jangan dibalas. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Gue tau arah komedinya kemana ini. Iya kan. Tapi kalau gini. AFC sama CAF. Kalau untuk mengikuti kalender Eropa. Gimana menurut lo? Apakah mereka gitu tuh supaya tidak kalah pamor. Karena kan kalau misalnya nih. Dia geser ke Juni. Akan kena Euro. Ada Copa Amerika juga tahun ini. Iya atau Copa Amerika. Makanya udah bener di Januari. Atau memang ini masalahnya sebenarnya cuaca. Cuaca sebenarnya pada umumnya gak sih. Cuman masalah di Qatar ini aja. Makanya tadinya kan mau summer jadi winter. Karena kan Qatar gak bisa tuh. Lo panasnya hit ya. Buset. Qatar sama Gading. Pantai Gading juga ya? Pantai Gading ya? Kalau Afrika memang selalu di Januari. Januari kalau Afrika. Kalau Asia tuh sekarang udah summer. Tapi itu Januari karena masalah di Soca bukan? Biasanya. Biasanya Afrika enggak. Enggak. Afrika enggak. Afrika emang naturalinya di Januari. Piala Afrika. Karena di Jawa mereka berhenti di Cigitasoto ya gue. Jadi menurut lo tetap yang seru adalah Piala Afrika. Kalau tahun ini. Bahkan sejak grup. Tahun ini ya. Tapi di siarung gak sih? Hah? Kayaknya di Binsworth ada deh. Nanti gue ceritakan. Binsworth dari dulu apa? Masa lu ngeri di Afrika? Piala Afrika ada terus di Binsworth. Bahkan lu kan ngopik. Tapi kalau soal Piala Asia nih. Karena kita relate lah. Kita karena relevan. Relate. Kita coba bahas Piala Asia. Ini soal format 24 tim dibagi 6 grup. Ada peringkat 3 terbaik. Which kita udah lihat di Piala Dunia kemarin. Piala Dunia. Piala Eropa juga kayak gitu. Piala Dunia 17. Tapi kita gagal juga nih. Kita seri 2 kali. Gak ada menang kita. Gak ada menang. Seri 2 kali. Kalah sekali. Ini formatnya udah bener belum? Kalau Piala Asia menurut gue. 24 tim dengan format kayak gini udah bener. Cuman kalau Piala Dunia 17 kemarin. Sama Piala Dunia nanti. Yang 48 tim. Sama Piala Eropa menurut gue agak susah sih. Soalnya tim-timnya tuh udah tau siapa yang bagus. Nah kalau Piala Asia menurut gue justru lebih seru. Dengan format kayak gini. Ini kasih kesempatan untuk lolos. Iya. Banyak kesempatannya. Tapi kan kalau kita ngomongin peringkat 3 terbaik juga. Ya sebuah negara juga peluang bisa akan mengecil. Karena dia tergabung dalam grup yang tadi itu. Yang neraka misalnya. Indonesia misalnya. Tapi kan kalau lo ngomong peringkat 3 terbaik. Lo bukan bergantung pada hasil lo sendiri. Hasil dari grup lain yang lo gak bisa atur juga. Iya sih. Cuman itu maksud gue gini. Misalnya nih. Indonesia. Mungkin bisa bersaing. Ini kita gak ngomongin hasil ya. Kita gak berharap kayak gitu. Cuman maksudnya anggaplah. Skenarionya adalah Indonesia masih bisa bersaing menuju peringkat 3 terbaik. Eh lawan terakhir Jepang. Cuman boleh kalah 1-0 misalnya. Ini sebenarnya kalau gitu kan dirugikan. Kalau misalnya lawan katakanlah. Kasaran ya harapan semua warga ya. Lawan Irak imbang. Imbang lah. Iya. Lawan Vietnam kita mesti bisa bersaing. Tiba menang. 4 poin. Lawan Jepang kalah sebenarnya aman-aman lagi. Aman. Tapi yang lawan Jepang juga kita harus hati-hati. Karena Mitoma kan cedera. Tapi di bawah pelatih Jepang. Dia bilang. Ini cedera loh. Tetap di bawah. Kata DZRBI ya. Mungkin dimainin mulai pertandingan yang ketiga. Yang mana itu lawan Indonesia. Setelah dua pertandingan awal. Masih cedera. Mana orang-orang yang ngecengin. Coba ini abun Brighton Indonesia. Coba lo datang demo-demo. Jangan mainkan Mitoma gitu. Coba-coba. Coba mana yang ngecengin asalnya. Kalau negara Nacho. Bisa gak menahan kecepatan dari Kauru gitu. Ada Mitoma ada Kubo juga. Yoi taknya pusat. Kubo yang di itu lagi. Yang di offside. Aduh Kubo eh mati dong. Kan itu ini. Apa shoot. Shoot. Offside mah. Goro. Gogantomero. Goal. Goal itu. Oh iya goal. Benar lagi. Banyak banget deh. Goro benar Goro kan. Yang offside. Iya yang keeper Goro. Itu striker deh yang judulnya. Itu striker cuy. Gogantomero striker. Goro 10 kan. Iya kan dia kan tadinya keeper dulu. Oh iya. Kalau Kubo tuh. Comic shoot nomor 7. Gue nangis bacanya. Mati. Gila. Gue baca offside. Ngelewatin sebelas pemain mati cuy. Tapi. Singo. Singo Aoi. Singo Aoi. Singo itu offside juga kan. Bukan itu Subasa. Subasa beda. Singo offside dong. Enggak. Yang nomor 11. Subasa Tachibana. Oh iya deh. Misaki. Banyak banget sih kita jadi kayak. Iya tapi gue tetap sayang sama shoot. Gue parah. Kalau Aoi yang baru tuh ya Aoi Ashi itu. Iya. Lu bayangin. Mana ada komik kayak nyerang nih harusnya aku menendang 3 cm ke kiri lagi. Anjing 3 cm ke kiri lagi. Gimana sih bang? Iya di Jepang sebenarnya ada Blue Lock sekarang. Ada Blue Lock. Oh iya. Subasa shoot offside. Striker tadi. Gugentomero. Gugentomero. Itu menarik ya. Blue Lock itu mulai jadi alatnya jelik buat nempel gitu loh. Jadi gue suka strategi marketingnya itu bukan jelik memperkenalkan diri sebagai jelik. Ya ada brandnya sendiri. Cuman dia akhirnya tap in ke sesuatu yang udah terkenal duluan. Yaitu manga dan anime. Kalau saya jauh dulu. Shin Kansen aja ada komiknya tuh. Iya. Maksudnya gini. Kita kan juga tetap harus mengapresiasi upaya kita nih Indonesia nih. Untuk bisa mempopulerkan sepak bola dan mengarah menuju Jepang. Karena Indonesia punya Rohaye. Indonesia punya tendangan Shimadun. Nah. Bang 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 sih. Gawat banget gila lu. Bang Messi. Si Garuda di dada. Ya kan. Garuda di dada kan film kan. Maksudnya kan Jepang banyak kayak gitu kan. Jadi diselip-selipin di komik gitu. Supaya budayanya kebangun. Karena kan bola bukan budaya awal Jepang kan. Mereka ngasihnya gitu. Nah bola Indonesia kan udah mulai kesitu. Komik lah bikin. Bikin kartunnya berarti. Gue dulu pas nyanyi pernah bikin komik bola sih. Gue lagi nyongka-muka. Dimana tuh tulisan gambar gue. Ntar kalau ada gue kasih lihat ke warga. Tapi kalau Indonesia di Pelasia. Nanti aja kali ya. Nanti aja lah. Harapannya sih lolos. Ya siapa sih. Bahasannya ya. Ya ya. Tapi maksudnya siapa sih. Siapa sih yang gak pengen ngeliat Indonesia lolos. Ternyata pas dari apa yang kita bahas di awal ya. Tapi ya. Lagi-lagi ya. Guys bedakan harapan dan prediksi. Nah kita gak akan bahas Pelasia pas sama AUN ya kayaknya ya. Kita bahas di hari Kamis. Sekarang udah menjelang pertandingan ya. Indonesia tuh Senin kalau gak salah ya. Indonesia Senin belum mainnya. Senin malam ya. Dan gue cuma mau bilang buat kawan-kawan yang ke Qatar. Ingat Qatar tuh mahal. Makanya di Qatar udah langsung pas mendarat disuruh berdoha dulu. Kemarin itu saingannya ton rumah Qatar sama siapa di Jepang. Ada Jepang juga kan. Gue berharap harusnya kesitu. Enak. Kalau Jepang. Enggak tapi di Jepang pas aneh Indonesia mana lebih dingin dari Qatar cuy. Minus masalahnya kan. Dail lu gue. Qatar sama Jepang jauh ya? Jauh. Beda. Qatar ke atas kalau Jepang ke kanan. Kan kalau kita mau ke Eropa transit di Doha atau di Emirat ya itu sudah setengah jalan tujuh jaman lah. Kalau Jepang lewat sini samping ya? Sama sih 5-6 jam juga. Nah ada juga kabar dari Interno Santara. Nah ini aja yang kita bahas nih DX. Ada kabar apa nih dari Interno Santara? Jadi kemarin di round 16 hari selesai kita kalah 0-3 dari FC Angilenos. Titipan fix titipan. Di kandang sendiri. Tapi besok. Loh kok berhasilnya titipan anjir? Thailand tuh titipan. Nanti round 17 hari Minggu bakal bertandang ke Argentina. Argentina. Lawan klub Sportivo Palermo. Lawan pan ya pan ya ini ya. Coba segaranya biru itu aja dibikin foto di depan rumah yang mesi-mesi itu loh. Oh iya deh ya. Ada kan yang tempat-tempat yang dihias jadi mesi-mesi banget itu loh. Apa kayak komplek-komplek. Dan berkat kekalahan kemarin posisi puncak kelasemen jadi di Kudeta. Waduh. Di Kudeta sama ngelam. Oh B-poinnya sama. Playoff ini. Playoff ini. Tenang. Gaget-gagetnya lebih bagus dari mereka pasti kita tetap juara loh. Aman aja Angelino kayak Borneo paling. Kalau sampe gak juara kita boycott. Kalau gak juara kita keluar dari federasi dah. Kan Afif kan presidennya bilang aja kita ntar bikin liga sendiri. Tapi engine-nya pakai WM4. Pes tahun lalu sih. Bukan e-football sih. Yaudah WM4 aja lebih seru loh. Kalau virtual lebih seru kita kendaliin juara. Kalau jadi e-football. Tapi kalau e-football tuh. Kalau e-sport tuh kita bagus ya sih ininya. Pemain kita. Bagus. Kita kalau urusan e-sport. Gini Indonesia mungkin teori game yang bilang gue kalau olahraga individual jago-jago. Individual ya. Kalau tim susah. Kalau tim emang susah ya. Tapi bulu tangkis tuh belakangan lebih sering ganda loh. Lebih sering ganda. Karena pace lebih cepat. Ya. Gitu. Sato ya. Tentang lagi ada Indonesia Master ya. Jangan lupa dukung teman-teman kita. Dan sebenarnya kan kalau di Januari gini kan. Bola kan setelah Boxing Day dan Fast Parade yang padat itu. Januari lebih agak chill. Dan biasanya yang laris banget kan Fabrizio Romano nih. Oh transfer. Tentang transfer lah atau siapapun akaun-akaun bursa transfer. Karena yang kita pantau itu. Makanya isu juga berkeliaran tuh. Termasuk Curtis Jones ke Arsenal ya. Jadi ada gak yang lu tunggu mungkin selain jendela transfer? Kalau Januari ini ada kalendernya udah dibikin kemarin Roma Eda. Sebenarnya seru-seru sih pertandingannya sih. Tapi emang gara-gara tim nasi. Gara-gara ada tim nasi sebenarnya. Pembukaan Piala Asia, Pembukaan Afton, final Supercopa 15. Arsenal Liverpool seru tuh Roma. Ada Lazio Napoli. MU tuh 14 minggu. Udah tuh Atletico seru. Milan Roma seru. Wah Arsenal Liverpool tuh 28. Arsenal Liverpool tuh ini yang perempuan tuh. Newcastle sebenarnya karena kayak gitu lagi kayak gitu ya. Jadi kayak aduh sayang banget nih. Harusnya big match. Perempuan? Perempuan perempuan UECL. Itu Camerun apa diks? Senegal. Wah ada Samker lawan ini ya. Samker lawan siapa namanya? Elatun. Elatun. Katie Zalem. Si City Liverpool tuh Premier League. Iya. Chelsea MU. Eh cowok cewek. Cewek-cewek. Chelsea Madrid. Oh Champions ya? Eh belum ya? Apa itu? WCL. Oh WCL. Tapi seru juga kok. Indonesia Jepang jangan lupa tanggal 24 Januari ya. Dan 11 Januari kalian jangan lupa posting dengan lagu gigi ya. 11 Januari ya. 11 Januari. Indonesia pertama lawan Irak ya 15. Abis itu Vietnam tanggal 19. Abis itu 24. Serentak tuh. Lawan Jepang. Berarti pertandingannya tuh hari. Oh iya ada semifinal VLiga juga. Dua lag semifinal VLiga. Senin, Jumat, Rabu. Rabu. Aman ya ini perhatiannya tidak bentrok dengan debat Capres. Debat Capres tanggal 7, 21, sama 10. Kevan yang kawan-kawan kita yang berangkat ke Doha menyenangkan kotanya. Kalau siang mahal. Iya mahal. Tapi ada yang ditunggu lain. Ya pertandingan paling ya. Ya sama transfer sih. Emu pengen siapa sih? Lu pengen, lu bilang juru-juru emang. Kalau Emu mau siapa emang kalau bisa milih. Apa? Kan lu bilang harus lu mau juru-juru gitu. Sebenernya ada satu pemain tau yang bisa dipinjemin. Kita coba pengen menang. Kita bukan pemain. Kita coba pengen menang. Kita coba pengen juara. Siapa yang mau butuh. Enggak. Manifesting dulu. Tim kita udah jago. Manifesting tuh jangan beli pemain. Manifesting tuh juara. Juara. Tapi caranya. Gue udah nitip. Gue kalau semua temen gue umroh naik haji. Pesan nitip doa dong. Emu juara. Tapi sampai. Anjir sampai sana. Dia cuma bilang. Semoga Emu juara. Juara kapan gak tau. Kapan gak tau juara apa. Doa harus spesifik. Doa harus spesifik. Terus gue bilang ya bener juga sih. Masa setan di doain. Juara musim ini. Akhirnya gue bilang juara musim ini. Apa ya? Nah gue lupa juaranya apaan gak tau. Jadi yaudah kita nikmatin. Sebenernya ada satu pemain tau yang harusnya diperlebutkan di. Di DT ini. Apa? Yang gak dibutuhin sama City. Calvin Phillips sebenernya. Bisa dipinjemin sebenernya. Tapi mahal gak sih? Ya gajinya doang paling. Pasti mau potong biar main lah. Tapi kan Dian udah aman. Gak perlu main banyak. Udah masuk tim. Newcastle. Newcastle gak mau. Oh satu lagi tuh selain si Ossiman sama Vlaovic. Yang rame. Ivan Toni. Oh iya Ivan Toni juga. Cuma banyak yang gue liat. Mereka merasa Ivan Toni tuh. Agak kayak versi lainnya Gabriel Jesus. Jadi mendingan gak gitu. Jirut. Salah gue cek Jirut itu kontraknya. Berakhir musim ini. Berarti bisa didapkan secara gratis. Di akhir musim nanti. Nah Jirut. Di champion gak main tapi gak bisa dipakai dong. Gak air musim nanti. Kan udah gak ada peraturan gitu. Udah gak ada. Udah gak ada. Lo tua banget loh peraturan itu loh. Enggak tapi bukan Jirut. Kalau ada harapan. Jirut. Ingat gak episode kita yang pakai poster Jirut. Pentil Jirut mengeras. Nah itu gue pasangnya kalau jual pindah ke Arsenal. Langsung. Gak maksudnya target kan udah Vlaovic ya kan. Udah Ossiman. Ossiman Toni gagal semua nih. Terus hamil gua. Hamil satu dia-dia pak. Tiba-tiba Oliver Jirut. Wah gue ketawa sih anjing. Tapi nyata gue banyak. Gue pasti langsung DM gue tuh. Langsung mention gue tuh kalau berita itu. Jirut. Karena kalau dia masuk jago banget anjing tuh Arsenal. Tapi emang butuh yang kayak Jirut. Iya. Yang kayak Jirut bukan Jirut dong. Ya tapi kalau gak ada yang mau ya Jirut lah. Elah. Persoalannya bisa dapat apa-apa. Iya itu dia. Oke. Bisa ya ramekan di kolom komentar. Untuk tulis. Lu pengen tim lu pemain siapa. Jirut. Gitu. Bisa tulis di kolom komentar ya. Jirut. Jangan lupa subscribe. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box2Box. Pertual Show. Jirut. 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 Jirut.